Halo jumpa lagi selamat datang di channel AW Indonesia yang kita lihat ini adalah tanaman Andong tapi jenis keriting tanaman ini termasuk sebetulnya tanaman yang tahan air Kalau di musim panas warna merahnya sangat meronah dan sangat memanjakan mata Tapi di musim hujan dia karena lakungan daunnya berbentuk seperti itu Maka dia rawan sekali untuk robo apalagi kalau tingginya sudah mencapai lebih dari 1 meter Dan saat kemarin di Taman Inspirasi ada hujan yang lebar dan disertai angin Maka akibatnya adalah beberapa ruas batang Andong keriting tumbang Dan ini mau kita rapikan tapi bukan hanya kita rapikan sekaligus ini kita ambil videonya Untuk kita belajar netek Oke kawan di video ini Pak AW mengambil judul setek Andong keriting Selamat penyaksikan Indonesia Indonesia oke karena andong ini rawan sekali ropoh ini kita potong segini saja jangan ragu-ragu Oke berikutnya Oke batang ini yang nanti akan kita jadikan bahan stek untuk andong keriting Oke begitu kawan dan untuk batang yang lain karena ini sudah juga sudah terlalu tinggi ini juga bisa tetapi kita juga mempertimbangkan waktu dan kesibuan kita kalau waktu kita longgar media kita banyak ini bisa kita jadikan stek sekalian tapi dari tiga tadi kelihatannya sudah sudah jadi banyak karena apa karena masing-masing yang sudah kita potong sorry ini panjangnya kurang lebih 90 cm padahal nanti untuk stek itu kita hanya ngambil sekitar 10 cm saja jadi sudah ada sembilan bahan stek kalau tiga berarti sembilan kali tiga ada 27 stek Oke begitu artinya nanti kita nyiapkan polybag nya juga 27 polybag kalau pot kalau di pot maksudnya itu bisa satu pot untuk empat mungkin bisa seperti itu oke ini cukup kita ini saja yang robo aja yang kita jadikan bahan stek Oke kawan bagaimana cara memotongnya ikuti video berikutnya memotongnya sangat mudah cukup kita sediakan pisau yang yang tajam terus yang ujungnya ini kita buat irisan dua oke ya begini saja bisa selesai terus kita ukur kurang kurang lebih 10 cm saja disini ini kita rapikan karena nanti biar bagus untuk tunasnya tunas-tunasnya itu itu nanti akan muncul di dari apa ketiak-ketiak daun 1234 oke Coba kita lihat diketiak daunnya kayak apa Hai tunasnya itu nanti munculnya adalah ketiak daun ini daun ini ketiaknya nah itu rasa muncul di sini yang di sini juga oke ini yang jelas kita ambilkan yang titik merah ini ini adalah calon untuk tunas diketiak daun oke nanti dalam satu batang ini gambarannya banyak muncul tulas ini yang sudah muncul tulasnya seperti itu oke kawan mudahkan ini nanti tinggal kita masukkan di media tanam media tanam ya sedalam kurang lebih 3 cm begitu saja karena ini musim hujan penguapannya sedikit tidak perlu dibungkus tapi kalau musim panas ini perlu kita bungkus untuk menghindari dehidrasi Oke seperti itu kita ikuti bagaimana cara memasukkan dalam media tanam di video selanjutnya Oke untuk keseragaman panjangnya stek kita ukur seperti itu kita samakan biar nanti tumbuhnya pun bagus seragam ini menggunakan besok tapi kawan tetap hati-hati karena kecelakaan pada pemotongan ini sering terjadi Oke kita ukur sama kita putar Ait Nah seperti itu itu kalau kita tidak hati-hati bisa terkena jari kita kalem-kalem saja Mas Oke itu lebih mudah lagi untuk menentukan mana yang di atas dan mana yang di bawah setelah terpotong itu kita menggunakan perasaan jari Hai yang kasar Hai itu adalah yang atas artinya saat kita mengelus dari ujung ke ujung yang kasar itu adalah yang Hai atas sedangkan kalau kita mengelus dari ujung Hai yang halus itu yang ujungnya halusnya itu adalah yang dibawah itu yang kita kasih eh irisan untuk calon Hai tumbuhnya akar seperti itu Hai irisannya monggok bentuknya macem-macem kalau Pak W menggunakan yang model seperti ini ini panjangnya adalah satu senti saja ya ini ada empat yang sudah kita potong Ayo kita lukai bentuknya seperti ini dan kita masukkan jangan lupa ucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim masuk tiga senti bismillahirrahmanirrahim masuk tiga senti bismillahirrahmanirrahim masuk tiga senti karena ukuran polybag ini agak lebar 15 senti kita masukkan empat Hai setelah masuk semua kita yakinkan bahwa ujung batang tadi kontak langsung dengan media dengan penyiraman air Hai indikatornya apa sampai mengalir dari bawah polybag begitu karena ini tanaman instek baru ini jangan terkena silat matahari dulu kita masukkan dalam ruangan dan terakhir jangan lupa kita ngobrol dengan calon speknya semoga bisa berhasil dan tumbuh bunga andong kriping yang baik seperti ini kita tunggu waktu dua minggu sampai satu bulan muncul tunas baru Bagaimana kawan siap mencoba salam nandur salam awi Indonesia selamat menikmati